Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cik Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dengan bahan dasar ketan kue ini rasanya enak dan juga gurih tampilannya juga cantik selain itu kue ini bisa bertahan 2 hari tidak basi dan tetap empuk sangat cocok sekali untuk ide jualan dan isian snack box nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya simak videonya sampai selesai ya pertama kali akan saya kukus beras ketan karena kebetulan saya akan ada acara saya membuatnya cukup banyak 3 kali dari resep yang saya tuliskan di deskripsi 1,5 kg beras ketan ini sudah saya rendam sebelumnya dan sudah saya cuci bersih saya rendam kurang lebih 2 jam dan ini saya tambahkan daun pandan untuk mengukus supaya nanti aromanya lebih harum kita kukus sampai setengah matang kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah kurang lebih 20 menit dikukus ketan sudah setengah matang dan siap untuk diangkat tambahkan air pada panci pengukus untuk pengukusan selanjutnya kita biarkan mendidih dulu selanjutnya 900 ml santan kekentalan sedang akan kita rebus sertakan 2 lembar daun pandan 4 batang serai yang sudah dimemarkan 5 lembar daun jeruk 5 lembar daun salam dan tambahkan setengah sendok makan garam aduk-aduk sebentar supaya tercampur rata rebus dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk sampai santan mendidih nah sekarang santan sudah mendidih siap kita angkat dalam keadaan santan masih panas baru kita angkat langsung kita tuangkan ke dalam ketan yang sudah dikukus setengah matang aduk sampai santan tercampur rata dengan ketan setelah dirasa santan bercampur rata dengan ketan akan kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit supaya santan meresap ke dalam ketan dan ini setelah 5 menit santan sudah meresap ke dalam ketan sehingga ketan lebih terasa kesat selanjutnya akan kita kukus atau kita tanak sampai matang setelah panci pengukus airnya mendidih kita bisa memasukkan ketan ke dalam panci kemudian kita akan kukus sampai matang kurang lebih 30 menit dan setelah kurang lebih 30 menit ketan sudah matang tanak dan siap untuk diangkat selanjutnya kita akan mengisi ketan dengan serundeng manis pedas nah untuk pembuatan serundeng manis pedas videonya sudah pernah saya share beberapa waktu yang melampau kalian bisa menyimak video tersebut dengan melihat link yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi di video tersebut sudah saya jelaskan cara dan resep membuat serundeng manis pedas yang bisa tahan sampai 1 tahun untuk pengisian serundeng asin manis pedas besar kecilnya kue ketan goreng ini kalian sesuaikan dengan selera masing-masing untuk bahan pencelup saya encarkan 2 sendok makan tepung tapioca dengan air secukupnya sampai membentuk adonan yang encar nah seperti ini ya teman-teman adonan pencelupnya selanjutnya kita celupkan ketan yang sudah diisi dengan serundeng manis pedas ke dalam adonan pencelup guling-gulingkan sebentar kemudian balur dengan menggunakan tepung panir jangan lupa sambil sedikit ditekan-tekan supaya tepung panir dapat melekat sempurna pada ketan selesai dipanir dan siap untuk digoreng panaskan wajan dan kita goreng ketan isi serundeng manis pedas dengan api sedang cenderung besar setelah berwarna kekuningan angkat ketan goreng isi serundeng manis pedas kemudian tiriskan untuk penggorengan selanjutnya jangan lupa bersihkan minyak supaya hasilnya akan tetap berwarna kuning bersih dan perlu teman-teman ketahui 1,5 kg beras ketan bisa menghasilkan kurang lebih 54 buah kue ketan goreng isi serundeng manis pedas dan inilah hasilnya ketan goreng isi serundeng manis pedas warnanya kuning merata dan kulitnya terasa garing ketika dibuka seperti ini ya kulitnya terasa garing, renyah dan ini dalamnya terasa mulur empuk ya teman-teman ini sangat empuk sekali ya bismillah hmm enak sekali ya ketannya saja sudah ada rasa khas rasa yang enak karena tadi sudah dibumbui dengan serai dan daun jeruk serta daun salam dipadu dengan isiannya yaitu serundeng yang berasa manis dan pedas terasa sangat gurih dan enak sekali selamat mencoba terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh